Pemerintah Kabupaten Madiun kembali mengaktifkan shelter kuartir cabang di Kecamatan Jiwan untuk mengantisipasi kedatangan pekerja migran Indonesia. Rencananya, Kabupaten Madiun akan kedatangan pekerja migran dari berbagai negara menyusul telah selesai masa kontrak dan masa cuti lebaran. Sejumlah pekerja migran diprediksi datang dari berbagai negara di antaranya Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, dan Hongkong. Ketua Satgas COVID-19 Kecamatan Jiwan selaku leading sector shelter kuartir cabang Imam Nurwedi menjelaskan sebanyak 20 tempat tidur disiapkan untuk menampung pekerja migran dari Juanda dan Wisma Atlet Jakarta. Setiap pekerja migran yang pulang diwajibkan menginap karantina di shelter minimal 2 hari. Mereka juga akan dilakukan tes cepat antigen untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tentunya kita mempersiapkan baik itu personil, juga tempat. Ada 20 kamar yang kita siapkan dan tentunya sampai hari ini ini masih kosong. Tidak tahu nanti ada kedatangan lagi, kemungkinan nanti menjelang. Tidul Mitri itu ada kemungkinan kedatangan PMI yang datang, kita isolasi 2 hari. Ini untuk mengantisipasi bahwa setelah dilakukan isolasi di Wisma Atlet atau di Surabaya, ini datang ke sini jangan sampai ada yang terwapar. Sehingga dengan isolasi 2 hari ini, ini nanti setelah 2 hari diantigen, ini diketahui apakah positif COVID-19 atau tidak. Sehingga dengan isolasi ini menyelamatkan keluarganya, jangan sampai nanti dalam perjalanan ke Madiun terpapar tidak diketahui. Selama 2 bulan terakhir, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun telah melakukan 4 kali penjemputan terhadap 9 orang PMI.